Halo teman-teman nih pecinta unggas ini jago kawin silang ayam birma dengan ayam-ayam jawa ini badannya besar tapi tidak terlalu tinggi ya kalau ayam birma kan biasanya tinggi kalau ini lehernya tetap tebal tapi ini usianya udah-udah dua tahunan hampir dua tahun ini kakinya juga besar nih nih kakinya kakinya besar ininya juga runcing nih belakang nih ini ya ini tajinya ini ini beratnya dua kilo itu lebih nih kalau beratnya eh mungkin bisa nyampe tiga kilo ini tadi habis dikasih makan ini jengkernya nih ininya enggak runcing ya Jadi kalau kalau bertarung ini ininya kurang-kurang tajam cuman kakinya besar jadi kalau mukul keras nih indukannya jadi indukannya itu ayam birma sama dekat apa terus ayam birma jantan dengan ayam-ayam kampung ayam jawa lokal ayam jawa betina ini matanya nih tuh banyak matanya terlihat kecil ya ini apa ini kalau untuk indukan ini biasanya anak-anaknya besar nih kaki ini udah ini apa kakinya banyak yang luka keikat pekasi sih ya ya nih 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 jadi kalau teman-teman lihat apa mau ini ya nih Hai ini saya ayam birma itu diumbar sih ya kemarin-kemarin tuh saya punya ayam birma itu saya umbar saya kau apa mesti saya lepas liarkan biar ini biar kawin sama ayam-ayam jawa Hai karena saya tidak suka aduan ya cuma suka melihara aja kalau rekan-rekan yang suka aduan mungkin ini ya nih karena kadang kalau ayam itu sensitif kalau ayam birma ayam Bangkok ayam kayak gini kalau kita pelihara kalau kita pelihara apa pelihara secara intensif tapi perawatan dari pemberian apa pemberian vaksin tidak terjadwal pemberian pakan juga tidak teratur itu akan mudah terkena penyakit biasanya seperti flu burung terus apa namanya yang mata biru senot itu gampang kalau kita kalau misalkan kita pelihara ungkas tetapi apa vaksinasi dan pemberian pakainya tidak teratur itu akan rentan sekali terkena penyakit senot terus flu burung dan juga mata biru Hai tapi kalau di lepas liarkan atau bahasa istilah orang kampung diumbar itu biasanya unggas akan akan lebih kuat terhadap penyakit Hai dan pakannya pun nggak akan milih-mili beda kalau ayam unggas yang kita pelihara secara intensif itu makanya juga biasanya akan milih-mili karena itu karena kebiasaannya kalau berbeda kalau ayam yang kita lepas tiarkan itu biasanya ya kita tetap kasih makan pagi dan sore tetapi sisanya dia biasanya nyari makan sendiri di kebun dan itu akan membantu agar ayam atau unggas yang kita pelihara itu lebih kuat terhadap penyakit karena pengalaman saya itu beberapa waktu yang lalu itu Birma sama bangkok mati dalam dua hari biasanya kayak itu kalau misalkan sudah satu terkena penyakit kalau enggak segera dipisahkan kalau kita pelihara secara intensif itu pasti akan cepat sekali menular bukan dalam hitungan minggu atau bulan tapi dalam hitungan hari bahkan hitungan jam beda kalau ayam udah kita lepas tiarkan yaitu ketahan fisiknya terhadap penyakit itu lebih bagus ini tinggi sebenarnya ya ini karena sampai kayaknya sambil duduk nih tuh ini bulunya juga tebel nih beratnya berapa kilo ini ya kalau tiga kilo sih lebih ini tuh sayapnya juga nih Hai pas-pas-pas nih ya Tuh nih ekornya juga panjang tuh eh ini lepas eh tuh itu ekornya panjang banget Hai cuma pendek ini Hai kalau Birma asli itu kan banyak lebih lebih cangkong lebih tinggi hai 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 the kau nyari air minum kalau terkasih air minum oke belum pernah itu tadi ya teman itu udah lepaskan karena itu tadi mau itu terus itu ayam itu ayam birma ya ayam birma ayam yang dikawin silakan dengan ayam jawa atau istilahnya ayam kampung ayam lokal sini lah ya kalau ini ayam joper atau kepanjangan jawa super ya oke terima kasih teman-teman itu ya salam unggas Indonesia salam berkarya petani Indonesia terima kasih wassalam salam berbagi saya angkat tok secangkir kopi buat para petani dan pecinta unggas di Indonesia terima kasih terima kasih salam jamin negeriku selamat menikmati selamat menikmati